Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ketemu kembali teman-teman Para pecinta tanaman Para pekebun Dan para petani secara keseluruhan Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Mengenai salah satu produk pupuk Yang dihasilkan oleh pabrik Atau yang sering kita kenal sebagai pupuk kimia Yaitu urea Oleh karena itu teman-teman Jangan kemana-mana Ikuti terus video kali ini Untuk membahas secara detail Mengenai gejala ini Oke teman-teman Beberapa waktu yang lalu Saya menemukan beberapa video Yang Membuat anggapan Persepsi mengenai urea ini Berbahaya bagi tanaman dan lain sebagainya Dan apabila ini diterima Sebagai kebenaran Bagi yang menontonnya Akan menimbulkan rasa takut Rasa khawatir dan Emoh untuk membeli atau menggunakan pupuk urea Yang pertama Bahwa dengan dituliskannya dalam karung kemasan itu bahwa Terdapat kandungan nitrogen 46% pada pupuk urea Itu artinya bahwa ureanya cuma 46% Sisanya apa? Ya menurut mereka Sebagian diantaranya adalah abu Dan luar biasanya 52% dari pupuk urea itu adalah amonia Katanya kadar dari amonia ini dalam urea dan 52% Betul ke demikian? Yang kedua adalah Bahwa sebagian petani menganggap urea adalah nitrogen dan nitrogen adalah urea Kesalahan selanjutnya adalah Bahwa anjuran atau anggapan bahwa urea ini sudah pasti akan merusak struktur tanah serta membahayakan tanaman Artinya teman-teman Urea ini tidak boleh digunakan pada tanaman oleh para teman-teman petani Lalu pertanyaannya Kenapa sampai saat ini masih diproduksi? Apakah betul anggapan-anggapan yang sudah beredar di sebagian dari petani kita ini? Oleh karena itu, yuk kita simak dulu penjelasan ini Senyawa urea pertama kali ditemukan di dalam organ tubuh Oleh karena itu, digolongkan ke dalam senyawa organik Memiliki rumus CUNH 22 kali Senyawa urea memiliki 2 unsur penyusun nitrogen Senyawa urea memiliki bobot relatif 60 satuan masa atom Sedangkan 1 unsur nitrogen memiliki bobot relatif 14 satuan masa atom Artinya, apabila nitrogen di dalam pupuk urea 46% Maka kadar urea adalah 98,57% Pupuk yang memiliki warna dan bentuk kristal putih jernih ini Memiliki bedaya larut tinggi terhadap air Ikatan yang terbentuk antara unsur-unsur penyusunnya Berupa ikatan pemakaian bersama pasangan elektron Atau sering kita kenal sebagai ikatan kovalen Ikatan kovalen memiliki stabilitas tinggi dibandingkan ikatan ionik Oleh karena itu, pemecahan urea akan sulit tanpa menggunakan enzim tertentu Karena hanya memiliki satu unsur esensial yaitu nitrogen Maka urea dikelompokkan ke dalam pupuk tunggal Kestabilan senyawanya yang tinggi Mengakibatkan pupuk urea ini sedikit lama terurai di dalam tanah Keberadaan 2 unsur nitrogen dalam setiap senyawa urea Terdapat pada gugus amina Ukuran inti atom dari unsur-unsur penyusun urea yang berbeda Menimbulkan sifat sedikit polar pada senyawa urea Dimana kukus karbonil akan cenderung bermuatan negatif Sedangkan pada kukus amina Nitrogen akan cenderung bermuatan positif Urea dilihat dari keasamanya tergolong ke dalam senyawa basa lemah Artinya urea dalam keadaan burni akan memiliki pH lebih dari 7 Bandungan nitrogen yang sangat tinggi pada urea Apabila ditambahkan dalam jumlah pupuk yang sama dengan pupuk lain Dan akan menimbulkan instabilitas herat Artinya teman-teman Bahwa di dalam pupuk urea ada amunia 52% itu Huat dan lucu Salah Di situ juga Artinya bahwa urea itu bukan nitrogen Tapi berbeda Urea senyawa Nitrogen adalah unsur penyusunnya Sedangkan kandungan urea yang ada dalam karung Ketika dituliskan nitrogennya adalah 46% Maka kandungan ureanya hampir murni 98,57% Kerusakan atau kematian pada tanaman yang kita beri urea Itu disebabkan karena kandungan nitrogen yang terlalu tinggi Di luar batas kemampuan tanaman itu Di luar batas toleransi tanaman tersebut Sehingga menimbulkan instabilitas tanah yang ada di sekitar akar Dan bisa mematikan akar tersebut Urea bisa merubah struktur tanah Bagaimana dengan ini Itu hampir betul Tapi sedikit koreksi teman-teman Bukan merubah struktur tanah Tapi merubah komposisi tanah Pemberian urea dalam jumlah wajar Karena urea ini memiliki kandungan nitrogen yang tinggi Akan meningkatkan kandungan atau kadar nitrogen di dalam tanah Jauh meninggalkan kandungan unsur-unsur lain Yang sebenarnya diharapkan oleh tanaman ini Setara dengan nitrogen Seperti posper dan kalium Kalau karbon, nitrogen, dan oksigen ini Tanaman biasanya mereduksi atau menangkapnya dari udara Lalu kenapa tekstur dari tanah itu bisa berubah Becek pada saat kita memberikan urea dalam jumlah cukup banyak Ini karena sifat kimia dari urea Memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen Sehingga terbentuk hidrat atau pengikatan molekul air di tanah dalam jumlah banyak Sehingga tanah tersebut menjadi becek lengket Hal ini bisa diatasi dengan pemberian pupuk kimia urea Dalam kadar yang lebih sedikit Perlu teman-teman ingat kembali Bahwa pupuk urea ini mengandung senyawa urea dengan kadar 98, sekian persen Jadi hampir murni Apabila kita memberikan dalam dosis seperti pupuk lainnya Yang sebenarnya multi esensial Lebih dari satu unsur esensial Dalam satu pupuk Ini tentu saja akan berakibat ketidakseimbangan Antara kandungan nitrogen terhadap unsur-unsur lainnya yang ada di dalam tanah Termasuk unsur esensial yang berjumlah kemampuan itu Jadi intinya teman-teman Pupuk urea masih sangat bermanfaat bagi tanaman Karena mengandung nitrogen Dan nitrogen ini termasuk unsur makro yang dibutuhkan oleh tanaman Hanyalah kita harus waspada terhadap pupuk urea ini Karena mengandung satu unsur esensial yaitu nitrogen Saat hanya urea yang diberikan pada tanah di sekitar tanaman kita Maka terjadi ketidakseimbangan Oleh karena itu dalam pengumpukan Urea bisa diberikan Dengan disertai dengan penambahan pupuk jenis lain Yang mengandung unsur penting lain Supaya keseimbangan Hera di dalam tanah Tidak didominasi oleh nitrogen Apalagi dalam bentuk Gugus fungsi aminat Sehingga terjadi keseimbangan Antara nitrogen Pospor Kalium Kalsium Magnesium Boron Dan lain sebagainya Yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut Sesuai Dengan proporsi yang dibutuhkan oleh tanaman itu Demikian penjelasan kami mengenai urea teman-teman Pada video kali ini Silahkan like Apabila teman-teman menyukai video ini Komen apabila ada sesuatu yang perlu disampaikan Serta share Apabila ini dianggap bermanfaat Bagi teman-teman Subscribe lah bagi yang belum subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!